Targetnya tuh siapa? Kita gak pernah ngomong Roh kudus itu gak ada, Roh kudus itu bla 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 Kita ngomong orang Objektifnya adalah orang yang menggunakan bahasa roh dengan penyimpangan gitu You got the point Dua orang ini yang pake topi dan yang gemuk Gak lain kali yang julek ya Dia lebih terima itu Betulnya menurut gue podcast itu bukan talk show sih Podcast itu yang memang ngobrol, ngobrol lagi Ngobrol aja kita gitu loh Ngobrol lah Ngobrol, kayak orang tua ngomongnya Iya om aku, lu ngobrol, ngobrol aja Jadi hari ini kita sebagai channel yang memperjuangkan kekristenan fundamentalis Kalau ada fundamentalisnya Ada fundamentalis Jadi kita pengen menjawab beberapa komentar-komentar sendu ya Dari para netizen Yang mungkin tidak suka dengan kami berdua sih lebih tepat ya Iya Daripada sama lu kok Kan memang harusnya begitu kita Kita disini cuma sebagai penghantar aja Kita sebagai netizen Netizen aja Padahal kita aslinya jauh lebih bijak dari gembala kita Wah Iya betul-betul Bisa Jadi hari ini kita mau baca-bacain komentar-komentar negatif ini Biar semuanya clear Kita, gue sama Manul juga akan jawab dengan ayat-ayat Alkitab ya Kita gak usah pakai Alkitab segala macem Gak usah Gak usah Kita makin dihujat aja loh Benar Ya udah sekarang kita langsung aja masuk ke para netizen yang membenci kami Ini ada dua komentar sebetulnya komentar random sama komentar hate Kita hate dulu lah ya Emang ada yang bagus-bagusnya kan? Anda dong Ada tapi kita tidak usah bahas itu lah Oh tidak usah ya Bagus itu kan adalah keharusan yang kita terima Iya Karena kita memang Bagus Bagus Soal neraka Yang tertulis di Alkitab Memang gak banyak-banyak amat Tapi penerakanan Yesus sangat jelas Tentang neraka Karena omongan dan ajaran Yesus Memurid-muridnya gak semua dicatat di Alkitab Ya iya sih betul Pastilah Yesus Ada ngajar soal neraka Kepada para rasu Ya ada di Grup Whatsappnya Grup Whatsapp 12 murid Ya Yesus nih Ngobrol sama Judas kayaknya Kenapa dia bisa nganggap begitu ya? Tapi gini kok Kan kita sempat diskusi ya kok ya Soal neraka itu ya Apakah api neraka? Karena kan selalu ngomongnya Api-api dan api Enggak 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 Api-api dan api Sebenernya kok gambaran dari Alkitab Yang nyata Soal neraka tuh apa? Neraka itu Kalau di Alkitab Memang kan digambarkan Eh by the way Neraka yang ada Api-apinya itu Memang bukan penggambaran Alkitab Secara gamblangnya sih Jadi dari mana kok yang api-api itu? Kalau gue gak salah ingat itu Dari ada Kayak ada pelukis ya bahkan Hollywood lagi Berarti Hollywood lagi Versi Hollywood maybe ya Sebenernya kalau di Alkitab sendiri Beberapa literatur Literasi yang gue baca Sebenernya definisi neraka itu adalah Keterpisahan dari Tuhan Itu neraka Keterpisahan dari Tuhan Yang digambarkan konsepnya dengan Satu siksaan yang kayaknya luar biasa Itu hanya penggambarannya Kalau yang dimaknai seperti itu Karena Beberapa literasi yang gue baca Misalkan kalau memang Pertama-tama Neraka itu Kan diperuntukkan untuk Pemberontak Pemberontaknya Allah ya Seperti makanya Malaikat yang memberontak Dilempar ke neraka Kalau istilahnya disono dia Berkuasa Dia yang nyiksa-nyiksaan orang Nanti juga bakal disiksa Jadi gimana sih konsepnya Ngerti maksudnya gitu Jadi kayak gitu-gitu sih Jadi di literasi Yang gue baca Dan gue tau seperti itu Tapi kalau cuman ngomongin Keterpisahan Tuhan Berarti itu gak semenakutkan itu dong kok Kalau nanti misalnya kita ancam Nah lu dosa Masuk neraka lu Tapi kalau cuman keterpisahan Santai aja kali gitu Nah lu gak ngerti bobotnya ini Karena Keterpisahan dari Tuhan itu Artinya adalah Lu gak bersama dengan dia Nanti Di kerajaan surga itu Sebenernya sih menakutkan Kalau digambarkan di Alkitab Jadi Begitu lu meninggal Lu bener-bener akan Terpisah dari Tuhan Dan lu gak bangkit kembali Jadi bisa gue Imajinasikan mungkin Di tempat yang bener-bener Kosong dan gelap gitu kok Gue gak tau Karena gue belum pernah Nih ada nih Asal lu sutra raka Adalah Api Istilah raka itu Berasal dari bahasa sekerta Dan bahasa India Yaitu naraka Yang dalam agama Hindu Orang yang sama bukan Dilukiskan sebagai Seorang raksasa yang kejam Agama Hindu Yang merupakan putih dari bumi Dilukiskan sebagai Wanita cantik Bernama Pertiwi Naraka akhirnya Tewas di tangan ayahnya Yaitu yang dipuja Umat Hindu Kenapa jadi kesini nih Bulontong Mohon maaf nih Ini agak Soalnya kalau yang Bahasa Ibrani tuh Ada Seol Ada Gehana Gehena Gitu-gitu lagi Jadi memang Konsepnya orang Ibrani Seperti ada Lapis atau layar-layarnya Gitu lah Tapi kalau gitu Kalau misalkan di ngomong tadi kan Tapi bukan berarti Mengurangi Maksudnya dalam artian Nah kayak tadi Konsepnya kan Kalau tidak serem Istilahnya orang Jadi gak ada rasa takutnya Buat semua maunya itu Ya sebenernya Keterpisahan dari Tuhan Buat gue pribadi Kalau nanti gue meninggal Gue tidak dibangkitkan Dan tidak ketemu Langit baru Bumbi baru Dan ketemu dengan Tuhan lagi Itu menakutkan sih Kalau buat gue ya Menakutkan lo Gitu Tapi kita Memang mau Menyembah Berasakan takut Iya Bagus ini kalimat ini Berasakan takut Lo gue takutin ini Baru lo mau Sembayang Jadi orang Iya pasti lo Jadi istilahnya ini Kayak agama penyebar teror Lo mau mempercayakan Lo kenapa percaya Tuhan Karena gue takut masuk neraka Wah Masa gitu sih Iya Jiraknya itu kan adalah Motivasi pertamanya lah kok Iya Boleh dibilang begitu Boleh dibilang begitu Boleh dibilang begitu Setelah mengenal Figurnya jadi Emang gak ada ketahatan Yang harus dilakuin Sebetulnya Kalau dalam layer itu Gue oke lah Tapi kalau udah makin lebih dalam Harusnya kita lebih dalam lagi Tapi kalau misalkan statementnya tadi yang kan Omongan dan ajaran Yesus Sama murid-murid yang Enggak semua dicatat Ya emang Ya memang Memang sih Enggak akan muat sih Itu kalau misalkan kayak gitu Karena bukan vlog juga ya Konsepnya Tapi kenapa dia bisa pede Pastilah Yesus ngajar ke neraka Pastilah Yesus ngajar ke mereka Tuhan neraka Kenapa bisa pede gitu deh Lo tuh so tau Lo jangan ngomong gitu Ada yang cuman lagi nama lo nih Soalnya namanya nih Ini dari Anton Anton Tapilatu 6074 Rivaldo S Dari omongan pembukaanmu Kamu terlalu sombong Ilmumu dangkal Coba kamu buka podcast sama Tuhan banyak Itu yang lebih bermutu Dari podcastmu Itu katanya Dungu kamu Kamu dungu Rivaldo S Gue bermutu itu Relatif 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 Ngomongin bermutu Kayak gue baca komen lo nih Bagi gue yang gak bermutu Komen lo Tapi kan tuh hak gue Jadi saat lo bilang kita gak bermutu Itu hak lo Mutu itu harus kita ukur ya Harus kualitatif dan kualitatif Ada standartnya Ada standartnya Lo mau ukur kita dari mana Kualitatif misalnya Silahkan lo Lihat dari views kita kecil Berarti lo menurut lo Tidak bermutu Atau secara Kualitatif gitu Kami menjabarkan Banyak hal-hal yang netizen Pertanyakan Apakah itu bermutu Buat anda Nah sekarang Anda berpikir lagi sendiri Belajar Soal Cara mengukur Mutu ini Lalu ketemu mutunya Kasih gue data kualitatif Dan kuantitatifnya Ada sampelnya Ada observasinya Lalu lo kasih ke gue Nanti gue akan bilang Omongan lo tuh Legit atau enggak Atau lo itu gak bisa beli kamera Lo tinggal mutu Itu mutu-mutu Mutu-mutu di pantai Atau kue mutu Mutu Oh iya Lu tau gak Episode ini padahal Yang menurut gue yang paling harmless loh Sama siapa itu ya Kak Timo sama Kak Erol Kak Timo sama Kak Erol Kak Timi ya Oh Timi ya Timi apa Timo sih Kalau Timo Timo Stamul Itu Timo Timo apa Timi sih Timi Kak Timi Timo dipanggil Timi juga bisa Lupa gue Timo Tiva lah kayaknya Timo dipanggil Timo juga bisa Emang Antimo jadi Antimi Superman jadi Superman Bagus Bagus Boleh juga Terima kasih Boleh juga Boleh juga Bagus Akhirnya kena dikit Ini ada nih Ini perempuan kali ini ya Mohon maaf nih Agak tajam di mulut ini ya Gimana tuh Ini buat lu nih Katrina Oh Katrin aja namanya Katrin aja 5622 Ini ada masalah apa sih Dengan angka-angka nih Sepenting apa sih Angkanya dalam hidup kalian Gak salah takut tuh Biasanya username kan Udah Oh iya bener Dua orang ini Yang pake topi Dan yang gemuk Kalian-kalian yang jelek ya Dia lebih terima itu Tadi dia bermasalahin itu Sebelum kita tag Tadi dia udah ngomong ya Yang gemuk Yang gemuk sama yang pake topi Ini kan gak nyambung Harusnya yang jelek Dua orang ini Yang pake topi Dan yang gemuk Ketauan banget Gak pernah baca Alkitab Cuma dengerin Alkitab Setiap minggu Gue juga dulu gitu sih Baca Alkitab 15 menit sehari Sampai 1 tahun kelar Tujuan baca Alkitab Biar lu kenal siapa Tuhan lu Lu jadi tau Tuhan ngomong apa Dan ngomongnya apa Terus apa poinnya Poinnya dia Merasa lu kurang baca Alkitab It up Terima kasih Terima kasih Ingatkan Gitu aja Keren dah lu Keren Kalo kita rajin baca Alkitab Kita yang udah progresif duluan ya Banyak kami gak mau so Mengartikan juga lah Baca pun juga kita Ngomong-ngomong Kita baca 15 menit Dalam sehari Gue dulu satu dulu Kebetulan gue dulu PKS Komsel bahkan Gue biasa aja Lu tuh Lu 15 menit doang aja Lu seneng banget Maksud gue 15 menit nonton Reels juga berakhir sih Maksud gue Kenapa lu seneng sendiri ya Ini adalah ini Ari Sandi Kurniawan Jangan sesat Ini video yang bareng Amin Ernest Pakasaya Yang ngebahasah Jangan sesat Yang diwawancara Atau pembahasannya Dengan orang yang bener Paham dan mengenalami sendiri Sebetulnya menurut gue Podcast itu bukan talkshow sih Podcast itu ya Memang ngobrol Ngobrol lagi Ngobrol aja kita Gitu loh Kenapa kata lu ngobrol Ngobrol Kayak orang tua Maksudnya Podcast itu bukan Lu ngobrol Ngobrol aja Lu mau pake telur Troll gak Troll Lu mau pake troll gak 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 Balik-balik Elam airnya Maksud gue Ketika kita ngomong podcast Menurut gue tuh Kita tuh ngobrol aja sih Kita ngomong sama orang Di depan kita Dia lagi ngalamin apa Dia pernah mengalami apa Masalah itu Iya atau gak Bahkan lu kalo misalkan Nonton kita Sebenernya Ada beberapa episode kita Yang di episode A Yang ngomong A Berbeda Berbeda gitu Episode yang berbeda juga Dia ngomong B Kita iain juga Maksudnya Yang namanya ngobrol Itu bukan Berarti lu harus punya Ideologi yang lu harus Utarain Teras gitu Ketika ngobrol Mungkin kalo gue boleh berpendapat Kayak waktu itu Kita pernah bahas kan Well Maksudnya orang Ekspektasinya kalo podcast itu Kayak pendalaman Alkitab Bener gak sih Bukan Iya kan Waktu itu kita juga sempet bahas kan Well kalo begini Ntar gimana nih Ya podcast mah ngobrol aja Kok konsepnya Jadi podcast itu Mungkin lu yang di dunia podcaster Coba lu bisa jelasin gak Soalnya kita kan lebih kayak Agree to disagree gitu loh Maksud gue kalo bintang tamunya Lagi kita setuju Kita pro-pro setuju aja gitu Untuk dapetin pro kontra Dan debatnya Kalo sama-sama Iya-iya doang ya Ya bener-bener Itu juga pernah ditanya Nama salah satu jemaat Tidak kita Lu ini kalo membahas gini Gimana kalo ya Sekali lagi tujuan podcast Brave Talk adalah Kita ngobrolin Hal-hal yang memang kita Rasa kita bisa Kalo bisa masuk lebih dalam Bagus Kalo enggak Ya iya Tapi kalo berbahas bener atau enggak Kayaknya ranahnya Enggak disini Iya Di pendalaman Alkitab kita Dan ngomongin sesat Relatif juga sih Kalo gue sesat Bagi siapa Bagi yang progresif Kita sesat Bagi mereka Bagi yang konservatif Kayak kita kan Mereka yang sesat Fundamentalis 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 Emang bener Harusnya kita bikin Progres konservatif Iya Eh udah keluar Udah keluar Sesat aja loh Cuma kita ngobrol kan Memang butuh perspektif Kalo misalnya kita ngobrolnya Ya semuanya sama Ya buat apa juga sih Tapi kita hari ini Enggak ngebelah-belahin Diri kita ya Kita cuma pengen jelek-jelekin Lupa ada sih Tapi terima kasih dong Udah komen ya Terima kasih Berarti Anda sudah peduli Dan Anda nganggur mungkin Dari Ramskam R-A-M-Z-Kam Ini pake huruf gede ya Semuanya Bertobat kalian Anak muda Anda jika gak paham Diam Titik-titik Jangan bicara sembarangan Titik-titik Anda telah mempermainkan pekerjaan Roh Kudus Titik-titik 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 Empat titiknya Jangan sampai Anda meninggal Dalam hujatan Sekarang kasih kita aja lah Bukti yang paling kuat Soal Roh Kudus ini Kalo lu bisa kasih gue pengertian Soal Oh raba-raba Sikira-laba Ini aduhnya apa Mungkin gue akan percaya Sama lu pada Karena gue Ya itu kan Relativitas ya Kan kami gak setuju Ya betul Kalo misalkan lu Manggap setuju Ya udah gak apa-apa juga Kita juga gak bilang itu Hal yang Hal yang Hal yang salah Itu kepercayaan dia gitu Lu mau raba-raba Raba-raba Serserah lu Sampai pagi Soalnya kita Di pesidik itu kita gak Seluruhnya Maksudnya gak pernah ngomong Itu salah loh Iya Kalo lu dengerin ulang Gak pernah kita ngomong Oh ini salah Ini bener gitu Tapi sekarang kita make it clear Emang menurut lu Bahasa Roh itu Valid ada gak sih? Setelah mengalami Kerewasan rohani Kedewasan rohani Iya Percaya tapi ada Kedewasan rohani Percaya ada tapi Maksudnya gak semudah itu Iya paham Gak kalo kita konteksnya Pada saat itu kan Kita udah sempet clearin ini kok Bener Bahasa Roh pada saat itu Mereka pake bahasa asing Yang diterjemahkan Karena pada saat itu Kan negaranya terpisah Maksudnya tiba-tiba Ada orang-orang asing Akhirnya pake bahasa itu Bukan raba-raba-raba Maksudnya kalo lu emang Semuanya satu keluarga Yang komen nih Penuh sama roh kudus Yang maksudnya lu ngobrol di rumah Juga pake sekir raba-raba-raba Mak lu ngerti Iya Tapi mungkin kalo misalkan Gue Gue masih di tahap percaya juga Sebenernya Sama itu Berarti maksud gue Tapi gak semudah itu Dia orang kayak gampang banget Kayak Tiba-tiba Maksudnya bener-bener Gitu gak gak ada Gak ada Itu kayak cuman nyalain starter doang Jadi maksud gue Jadi maksud gue Karena pernyataan dia tadi Lu kayaknya Mengeredekin roh kudus Oh menurut gue enggak Ya roh kudus Bahasanya gak kayak gitu kok Menurut gue enggak Makanya gue bilang Menurut gue enggak Menurut gue tuh maksudnya Makanya tadi gue tanya Percaya gak percaya Kita semua disini percaya kan Iya percaya Tapi kenapa universal kan Iya itu yang kita Buat kita yang di generasi muda Keresahan yang Akhirnya kita mempertanyakan Gak salah Iya Ya udah gitu doang Tapi kenapa semua Sekiraparabarabarabarabarab Gitu maksud gue Karena mungkin orang kayak ini tuh Gak pernah tau Kalo misalkan bahasa roh kudus Ada sekolahnya ternyata ya Makanya bikin kita skeptis Aneh kan Kenapa tiba-tiba bahasa roh kudus Ada sekolah Terus kita dipaksa-paksa dulu Dipaksa harus bisa ngomong Harus kiraparabarabarabar Jadi bukan tendensinya Untuk menghujat roh kudus Bukan Bukan Karena kita juga kan Dipenuhi roh kudus Gak tau sih lu kali Gue emang gak lah Gue pendosa dong Di mata indah lu Gue sih penuh Banyak yang mempermasakan ini tau Kami sama kita Kami sama kita Kita sering Sulit membedakan Kami sama kita Sebenernya kami tuh sebetulnya Ya kami nih kita nih Kami Kalo kita kita ngajak dia juga Dia include Maksudnya Sebetulnya ngomong R.C. kami Tapi kayaknya itu minor lah ya Maksudnya gue terlalu baku lah Ya kita ngomong aja lah Oke Ada Daniel Daniel Lawrence 9698 Semoga mereka menerima karunnya Bahasa roh Gue udah Gue udah muntah-muntah Orang perut gue diteken-teken Tenang aja Gue udah bisa bahasa roh Dulu ditoyor gue Oh gitu kan Ditoyor Biar rebah gitu Ada kayak gitu Kami udah bisa kok Udah pernah disentuh kok Dengan bahasa roh Diteken perutnya biar muntah Perlepasannya dipaksa dong Ya udah lewat juga Situ belontong ya Paksa saya Ini ada lagi Graha Voa Mindojaya Anak muda Titik-titik-titik Yang sopan dong Titik-titik Belum tentu kalian juga benar Titik-titik Bang Andre Pak Kie Bang Andre Titik-titik-titik Sayang sekali Kali ini sikapmu bersama anak-anak muda Yang kok Kena Kena imbas Sangat mengecewakan Bukan dia Andre Tunggal Andre Tunggal Saat ini Sayang sekali Kali ini sikapmu bersama anak-anak muda Yang konyol Sangat mengecewakan Bapak Generasi Bapak tuh udah lewat Kalo menurut saya Jangan pake internet Bener Pak Pak Bapak anggota DPR Kalo pake internet aja Pake buzzer Pak Ada itu Social media marketingnya ada Spesialisnya ada Bapak Harus ya Mas sering ibadah Iya bener Sering-sering dah Pak Ke gereja Mendingan mendoa Menurut gue Sebenernya soalnya Sopan amangga tuh kan Relatif juga Iya Orang emang ternyata nih Kayak abang-abang kita nih Kayak ngobrol aja gitu Gak sebenernya Kayak apa lu harus segan-segan ya Bingung gue Ada lagi Pertanyaan siapa Ada lagi Masa manusia maksudnya Iya Masa siapa emang Ini dari Arifin Taufik Apalagi Ini bro berempat Gak maunin neraka Ya kalo emang diizinkan Tuhan Ada tournya Ya mungkin kita liat dulu kali kok ya Sekali Gak kok bisa sampe ke Put me on context Dia ngomong tuh Konten yang mana Yang karena Andre tunggalin neraka Jadi ini bro berempat Gak maunin neraka Ini bukan ke neraka loh Ini di neraka Berarti tinggal Tinggal di neraka Ya salah ada ko Andre disitu Berarti gue gak salah Kalo ko Andre sampe kita ketemu nih Aduh Andre Gue udah kata Andre Ini salah Andre ini Ini dak jokes banget ini Kalo kita ketemu di neraka ya Iya Atau kita bisa minta tiketnya Mungkin Tapi ya Mungkin punya foto-foto Waduh Censor lagi guys Censor lagi ini Oke ini lagi nih Dark jokes banget ini nih kajak B98 T41 Itu ada yang ketawa-tawa disitu Dari tadi itu Iya seneng banget Aman soalnya dia Iya Hari-hari mengenai roh kudus Unpardonable Unpardonable scene Itu itu gue coba garis bawain dulu ya Ada di atal kitab Memang kalo kamu menghujat Roh kudus Kamu gak Dosamu gak diampuni Sebenernya orang mesti tau kalo Menghujat roh kudus itu maksudnya apa Bukan Oh bukan Bukan dari situ ya Apa namanya Targetnya tuh siapa Kita gak pernah ngomong Roh kudus itu gak ada Roh kudus itu bla 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 Objektifnya adalah Objektifnya adalah Orang yang menggunakan bahasa roh Dengan Apa namanya Penyimpangan gitu You got the point Iya kan Kalo misalkan kita gak ada Lu playback Coba kita gak pernah ngomong Bahasa roh itu Apa-apa-apa Gak ada kita jelek-jelekin Tapi kita ngomong Orang yang melakukan bahasa roh Dengan penyimpangan gitu loh Menurut kami Kami nih orang kita Menurut kami Jangan marah-marah dong mas Iya orang kita ngomongin bahasa rohnya Kenapa harus dikira laba-laba Iya Bukan Bukan bahasa rohnya Dianya maksudnya orang yang Menggunakan bahasa rohnya itu Pakai dikira laba-laba gitu kan Iya Iya gitu Itu doang Ada ngejelekin sih sebetulnya Iya gitu Tapi tadi konteks Menghujat roh kudusnya Artinya tidak pada Panjang sebenernya Tapi secara sederhananya Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Ujungnya itu Kalau kita tidak mengakui roh kudus Karena itu enggak kan Karena tidak mengakui Mengakui pekerjaan dari roh kudus itu kan Banyak ya Pada akhirnya kita menghujat dia Karena kita tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan Itu yang gue pahami ya Secara singkatnya Padahal panjang nih penjelasannya Tapi ya ntar lah Di Bible Talk kita bahasnya gitu-gitu Ini ada juga Dari Aperwati Halawa Halawa 3, 4, 4, 5 It's banget yang roh-roh kudusnya Gak ada yang lain Yang roh kudus yang paling banyak kan Kita kan soalnya kan Paling banyak Khususnya di season ini ya maksudnya Kalau yang sebelumnya kan yang cerai Harusnya kita anak-anak Tuhan Menjadi berkat dan terang bagi semua orang Bukan saling berendahkan Alangkah baiknya Kalau tidak mengerti Belajar Tentang kebenaran Alkitab Dan baca 1 Korintus 14 1-40 1-40 Panjang gitu Panjang ya Ini mah harusnya Harusnya baca Alkitab Semua gitu Iya harusnya baca Semua buku Ini gimana nih maksudnya nih Harusnya Apa 1 Korintus 14 Apa sih isinya kok Mari kita buka aja Tolong kok Habis sih baca 1-40 sih panjang 1 Korintus 14 Pembahasan utama Kayaknya sih tentang bahasa roh juga sih Ini kita tanya pendeta langsung nih Bahas perikop ya perikop Kalau ada yang salah Berarti ya salah pendetanya Oh bisa begitu Kita lempar bola Sembunyi tangan Lihat guys Masa pendeta Ke Alkitab lama Kan udah apal ya Bukan Ini aplikasinya 1 Korintus berapa 14 Ya 1 Korintus 14 Ayat 1-40 Ayat 1 aja Tentang Karunia Basaro juga ya Oh iya Siapa berkata-kata Dengan Basaro Tidak berkata Ya memang Banyak karun-karunia Berbasaro Lagian Orang kepenuhan roh kudus itu Indikatornya bukan hanya Basaro Sekali lagi Tapi dari buahnya juga penting Buah-buah rohnya Buah-buah rohnya gitu Buah roh Satu tapi sembilan rasa Maksudnya gitu Jadi bukan buah-buah roh gitu Jadi ya Kasih, suka cita, damai, sejahtera Kesabaran, kelemah lembutan Dan pengendalian diri Itu kan salah satu contoh-contoh Buah-buah roh Jadi memang kalau Basaro baru indikator Bukan indikator utama Malah menurut gue ya Tapi memang karunia Memang karunia Ada karunia berbasaro itu ada gitu Jadi gak bisa juga Eh oke lah Kembali kita ke konteks yang lain lagi Ini oknum-oknum tertentu aja Teman-teman yang berbahasa roh Seperti yang tadi mungkin kita Kritisi After that hidupnya Gimana? Sama why ya Iya makanya kita Oknum lah ya kita bilang oknum Tapi pada sejatinya orang yang Di dalamnya darah kudus ya Seharusnya karakternya Seharusnya buah-buah rohnya nyata Menggambarkan Iya menggambarkan dia Benar-benar Itu kita banget kan Iya Ada sembilan Buah roh kudus Sembilan naga Ada sembilan Naga di Indonesia Ini ada juga nih Lambertus Lambertus Tiga lem Lambert Aduh Tolong kalau mau cari duit Cari materi yang lain aja Jangan bicara tentang Tuhan Yesus Dan kemudian tertawakan Dan diolok-olok seperti dulu lucon Betul-betul mencerminkan Kalian tidak beragama Kalau kalian begitu Apalagi orang lain Tolong dikoreksi Ini sangat memalukan Sekali lagi Sebetulnya Priska berusaha Sekali lagi ya Sebetulnya objeknya itu bukan Kita menertawakan Kosok Yesus Gak ada kita menertawakan Kosok Yesus Kita menertawakan Sikap-sikap manusia yang Berlaku atau berperilaku yang aneh Tentang kepercayaan Tentang Yesus Menurut gue Ini kan tentang yang Salib-salib Pasti menurut gue Yang dia komple-komple Salib Kristen Ada neonnya Salib-salib Katolik Ada Yesusnya Iya Objeknya itu bukan ada di Kita gak suka sama Yesusnya Jauh banget kalau itu Ini bukan hal itu Yang kita omongin Tapi yang kita omongin adalah Kelakuan orang-orang ini Yang kita liat perbedaannya ada Lucu gitu loh Gak semata-mata kita Menghina-menghina gitu loh Kalau gitu humor boleh Ada gak sih dalam gereja? Kalau apa? Humor Dalam dunia perkerjaan Boleh ada gak sih? Ya boleh lah Pasti boleh Iya mah boleh Harus ya pasti boleh lah Jadi seakan-akan kalau kita Gunakan humor Dalam pembahasan kita kan Jadinya kayaknya Dianggap yang merendah kan? Iya Kan gak juga ya Humor mah boleh-boleh aja Apalagi tahun ini Bulan puasa yang paling adem Menurut gue Karena wartak jil ya? Karena ya wartak jil itu Jadi kayak seru gitu Bulan puasa ini Gak ada Beritanya bukan yang sweeping-sweeping Tapi yang wartak jil ini Kocok sih Kocok-kocok sekali Iya Ini udah lagi nih Orang-orang kafir Penghuni neraka Lagi ngomongin yang gak jelas Ini pasti dari ini ya Server sebelah kali ya Ya sudah lah Ya sudah lah Gak apa-apa Gak apa-apa lah Kita penghuni neraka Tapi ngomong-ngomong Soal toleransi ya Tahun ini Gue punya cerita Lucu? Cerita favorit gue Cerita favorit gue Yang ini Yang kayak cerita Anecdot-anecdot Jadi ada Gue emang malu Jadi ceritanya ada Pak Haji sama pendeta Oke Nah dia ini lagi Lagi mau pergi ke Tempat agamanya masing-masing Butung-butung Beribadah Oke Tapi kebetulan banjir Terus Karena si Pak Pendeta Pake bajunya yang panjang Pak Haji lagi kebetulan Pake telana pendek Ke masjidnya Pak Haji bilang Udah Pak Pendeta Sini saya gendong aja Biar bajunya gak basah Oke Gitu katanya Terus Karena lagi banjir itu Digendong lah nih Si Pak Pendeta Diajak dibawa-bawa ke gereja Sama dia Teransi banget kan Mantul Mantul Terus si Gendong Pendetanya tawa-tawa Kenapa Pak Pendeta Kok tawa-tawa Iya ini baru pertama kali Saya pendeta Ngerasain nek Haji Haji nya kesel Oke Dilempar Pendetanya ke Area banjir itu Jatuh Kenapa Pak Haji lempar saya Biasanya juga mau ngerasain Jadi Pak Haji bisa baptis pendeta Itu kan Kita kayak gitu Yang bisa mempersatukan Gitu sebetulnya Cuman karena orang-orang Kan gak ada yang tau Ini bakal mempersatukan Atau memperbenci Iya Jadi maksud gue Targetnya itu adalah Bukan kita menertawakan Baptis Atau kita menertawakan nek Haji Kita mempertawakan Situasi Situasinya yang lucu gitu loh Kenapa bisa terjadi Ada dua orang Situasinya lucu Nah itu lah Maksudnya objeknya itu Bukan kita menjelekan Tapi kita menertawakan Situasinya itu Konten gak berfaedah Katanya Konten chart-free Yang kita chart-free Berarti sama siapa ya Mandiri Tunggal Mandiri Tunggal juga Rosa Pardede Wah siapanya cowok ini Siapa tau masih keluarga Ian Tanggang Guru gembul bahas Alkitab Eh bahas kitab Jadi ngaur Kenapa jadi guru gembul Apa urusan sama guru gembul Ini kita gak pernah undang Guru gembul Maksudnya gue ya Gue gembul Maksudnya gue Lu kan gak gembul Lu jelek Kalau kata philis Lu gak cocok Gue jelek ya Aduh Aduh ini juga komentar Sisanya sih udah Kebetulan komentar-komentar yang Redem Gimana kok Andre Mendengar Komentar-komentar jelek Satu season ini Kayaknya mungkin ini adalah Yang paling banyak Komentar negatifnya bahkan Iya Dibanding season pertama ya Dibanding season pertama Pedestrian level lah Kecuali yang cerai ya Kalau cerai mungkin itu udah Anomali lah Kalau yang cerai kan lagi Kesana bukan kesini Iya kesana Kesana bukan kesini Iya bener-bener Ini kan kesini semua nih kok Bagaimana lu Menanggapi sebagai gembala Melihat Kami berdua ini Dirasa Tidak cukup kompeten Membawakan Topik-topik ini Karena menuai Kontroversi Iya Atau komentar-komentar negatif Ini kan baru negatifnya Yang positifnya juga banyak Iya tapi kan Emang lebih banyak positif Iya lebih banyak sih positif Tapi memang harus sih Sebetulnya Memang pasti juga sih Memang gimana Maksudnya ada negatifnya Apakah kok Andri berpikir Akan mengganti host Atau mengganti konsep Yang lebih serius Lebih sopan gitu ya Dia kayaknya gak Gak mungkin ganti host tuh Budgetnya gak ada Dia kan bisa patungan Nama Marcia Manopo Oh iya benar Benar juga Dari awal kita konsepin Brave Talk ini Memang kan Memang untuk berkomunikasi Kepada generasi muda Si utamanya ya Dan kita memang melihat Generasi muda ini kan Dari awal kita konsepin Brave Talk ini kan Memang sebenernya Tujuannya untuk berkomunikasi Kepada certain age area kan Dari situ dulu Dan kita berpikir Memang berkomunikasi dengan Generasi muda ini ya Salah satu caranya Lewat humor Dan menurut gue Pembicaraan-pembicaraan kita Justru Bagus-bagus sih menurut gue ya Gitu Bagus-bagus dan seru Dan bermutu Menurut gue pribadi ya Lebih seru kalau yang gak disensor itu Masuk kok Iya tapi Lebih seru juga itu Kalau kayak gitu kita masuk penjara Jadi seru banget tuh Seru banget itu Ntar ada Lu baru punya anak Ntar nyariin bapaknya Man-Man baru mau nikah Bingung Si Filis berdiri cuman di Minus diri Tapi si Filis seneng banget dong kok Harusnya Ini jawaban Tuhan Akhirnya ini orang ketangkup Disumpahin mati Tapi gak mati-mati Mau putus juga Udah DP Iya katangkup Akhirnya katangkup Ini jawaban Tuhan Aduh Tapi ya gitu sih Kalau keberadaan host Memang temen kita berdua ini Mewakili keresahan generasi muda Dari awal kita pertama Ngerancang Braftalk ini Memang mereka berdua Cukup penyuarakan banyak Suara-suara generasi muda Yang menurut gue penting Untuk kita harus Jawab Gitu Dengan cara yang Serius Tapi humor Gitu Tapi memang sepertinya Komen-komen tadi tuh adalah Orang-orang yang Yang udah cukup berumur Kayaknya kalau gue Dari bahasa Dari jumlah titiknya sih Dari jumlah titiknya yang banyak itu Kayaknya lebih sering nonton podcast-podcast Gereja yang Serius Sopan gitu loh Segmennya ya Kita gak bilang Ya pokoknya kan setiap orang punya segmennya Oh iya Makanya kita bilang yang formal Biasanya ibu sama bapak gembala Biasanya kan Ya soalnya istri Biasanya Iya ya Menemben Lu berdua sendiri gimana Aman gak maksudnya setelah di komenin Kayak apalagi Manuel banyak Banget tuh komenin tadi dok Ya soalnya Itu tampangnya gak friendly kok Jadi orang tuh udah Iya juga ya Coba liat Sandra Dewi ketanggep Senyum Supon bro Supon banyak netizen bro Begini lagi ya Oh oke 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 Tapi emang kalau good looknya Emang enak ya di Indonesia ya Kenapa sih? Ada privilege-nya ya Orang jadi gak tega ya Gue jelek begini ludahin gue kayaknya Kalau misalkan begitu Lagi ditangkap Puih Aksin ludahin gue Gitu 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 kalau gue kayaknya Buka lu jelek Gue yang banget dulu Sultan Batu Gana Ada kalau gak salah Sultan Batu DPR Yang tiba-tiba meninggal Tiba-tiba Pas lagi ngubur tuh badai Kayak Hidayah gitu Mampus lu Kayak gitu-gitu Ah ini pasti masuk neraka nih Lu siksa kubur lu tuh Komen-komennya ya Iya karena jelek gitu Karena jelek Karena orang Kalau liat orang jelek Kayak membuatnya mau ngatain aja sih Jadi maksudnya lu gitu dong Iya kan Kalau dia mah udah tau Sialan deh bang Ini tapi selain komen-komen hate Sebetulnya ada beberapa komen random ya Kita akan bacakan beberapa mungkin ya Dari VGTA VGTA lagi VGTA 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 J7 Saya muslim dan saya suka menyimak Ya terima kasih lah Ya makasih tapi lebih ke Apa poin dari komentar anda Kayak Saya Kristen dan saya suka makan mentega Gitu apa urusannya Gak ada urusannya Terima kasih kalau sudah sering Itu gak ada kalimat lanjutannya gak ada Gak ada Gak ada Emang begitu doang Ya potokan mau belajar Iya mungkin Dan gak apa-apa juga Iya gak apa-apa juga Katolik dan protestan itu Ya sama-sama Kristen Dalam kurung pengikut Kristen Cuman orang Kristen Indonesia Yang gak mau disebut protestan Maunya disebut Kristen Nah salah lu Berarti lu gitu aja udah salah Jelaskan dong Kita kan adalah Apa? Progresi Progresi Podokotil Kita tuh Kristen dikotil Gak tau lu ya Gak ngerti lu Ini komen-komen kayak gini Suka mendamaikan nih Pindah Islam Ini yang episode Barang Ernest ya Pindah Islam aja kok Cuman 5% Cuman 2,5% Iya Begini-begini kan seru Lucu-lucu nih Gak apa-apa Ini lucu ya teman-teman Agama yang lain Iya Lucu gak apa-apa Ini ada lagi nih Galisaputra 10% doang kok Ganjar 16% Waduh Nah Memang berarti kan bener kan Tadi kita ngobrolkan generasi muda ya Gaya bercandanya ya Iya Begini Ini yang muda-muda nih yang komen Begini Pake baterai handphone 16% ya Ya maksud gue Kalo kita kembali kesitu ya Yang penting tuh maksudnya Kalo dari Brave Talk ini Ya gak offside aja gitu loh Bercanda mah gak apa-apa Memang kami tidak menyerang agama lain ya Lebih ke arah Kita tuh mewakili orang-orang yang punya pertanyaan Tapi bingung mau nanya ke siapa Atau dia nanya ke pendeta-pendeta yang Yang ditanya Jawabannya adalah Oh kamu gak percaya sama Tuhan Oh kamu tidak percaya Yesus Juru selamat Ya gitu-gitu Yang udah usang lah menurut gue Pengajaran-pengajaran kayak gitu Nah kita disini hadir untuk Mewakili pertanyaan-pertanyaan seperti itu Menurut gue pribadi Gitu Ada lagi nih Tolong undang kak Brian dong Pendeta yang tambah tato baru lagi tuh Mau sih Mau sih Mau undang Gimana ya aksesnya Dianya berani gak Dianya mau gak Ke tempat sekecil ini Tempat gang Dalam gang ini Dia mau gak Tadi kan lulusan S2 Teologi di warna Takutnya dia Minggu Harusnya enggak lah ya Kan Nggak tau ya Di Melbourne ada gang gak sih Di Melbourne gak ada gang ya Di Melbourne Dia kan di Melbourne ya S2 nya Ada gang gak gak ada ya Kalau di Korea Kalau Korea ada gang 6 tapi gang 6 Oke Terima kasih Respect Respect Boleh kalau misalkan Temen-temen Bermurah hati Boleh komentar di Instagram dia ya Kak Brian tolong datang ke Brave Talk Gitu Kalau misalkan bermurah hati Kalau misalkan membantu kita Karena kita Agak susah Akses ke beliau Tapi juga mau Mengundang juga sebetulnya Let's fight Let's fight Mau kok Mau let's fight Apa Maksudnya mau Kita kan akan Oh fight untuk mengundang dia Kita kan berdebat Kita kan akan berdebat Soal idealisme Berdiskusi Berdiskusi Enggak lah Gak pernah diskusi kita itu Berdiskusi dengan siku Jadi debat juga jadinya Sebabat gitu ya Ini yang terakhir kali ya ini ya Apa tuh Agak panjang tapi ini disini nih Lebih baik dana perpuluhan dibuka ke publik Dan laporannya dipublikasi ke media sosial gerejanya Kayaknya begitu gak kita Enggak ya Perpuluhan Oh sebenarnya gini Dulu pernah Boleh lah Tapi kalau ke media sosial Melebih banget Karena dulu ada Kalau misalkan gitu Berarti ada leaderboard Apa enggak Kalau dulu sih gue Sempat ada leaderboard Gue juga sempat ada leaderboard Yang nomor satu Dampaknya malah gak enak kan Dampaknya malah Dampaknya enak buat yang leaderboard Selalu ada pros and cons lah gitu Tapi kalau misalkan Angka doang Mungkin masih Maksud gue angka aja gitu Angka aja Jangan ada leaderboard Tapi juga gak di sosmed sih Iya buat apa Itu kan rumah orang ya Maksud gue ya Masa dapur rumah kita sendiri Kalau mungkin Kalau lagi ibadah Terus di share Mungkin masih oke lah Tapi kalau misalkan di sosmed Betapa Ya kecuali Tuhan Yesus punya Instagram Kita tag Gapapa kan rumah dia juga gitu Ini kan gak ada Tuhan Yesus gak pake sosmed Ini kalau ngomong begini Dianggapnya menghujat Menghujat ya Iya Padahal kan kita bercanda Iya padahal kan punya tiktok Siapa mas Apa tiktoknya Gak tau Gak kidding Sesuai dengan pop culture kita Maksudnya gitu loh Apa yang di share-share bang Ini lagi nih Kalau konteksnya begitu Apa lagi nih Ini masalah perpuluhan lagi nih Kalau konteksnya begitu Saya balik pertanyaannya Apakah ketika saya balikin 10% Maka yang 90%nya hidup Saya jadi milik saya Dan pertanyaan saya Apakah kalau saya tidak perpuluhan Tuhan mengutuk Dan tidak memberkati saya Dan apakah berkat Tuhan itu Selalu ngomongin soal uang Kalau saya ikut Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Setelah menebus dosa saya Apakah hanya agar saya perpuluhan Terus gunanya Tuhan Ngegantung di kayu salib Itu gunanya apa Astaga Panjang deh Lagi cosplay Lagi cosplay Bagi yang Sebenernya ini pertanyaan mereka Yang memang genuine menurut gue Bagi yang berkeberatan Berikan saya Dasar firman Tuhan Bahwa perpuluhan itu Harus atau wajib dilakukan Kita satu-satu pertanyaannya nih ya Banyak banget Iya banyak banget pertanyaannya Kalau misalnya kita kasih 10% 90%nya punya saya atau bukan Seluruh hidup kita adalah punya Tuhan Berarti 10%nya buat apa Tanda-tanda 10% itu untuk apa berarti 10% itu Ini temen kita Begitu ngomong persepuluhan Hampir jatuh nih guys Judo dia Kuda-kuda Padahal judo haram Kamu gimana Itu judo Gimana 10%nya pun siapa berarti Kalau kayak gitu Sebenernya Jadi kalau kita konsepnya Ya kita kalau kembali Mengacu di alkitabnya 10% itu memang konsep Yang udah dikasih Dari zaman perjanjian lama Itu kan sudah ada Itu membuktikan Bahwa sebenernya Kita itu kepemilikannya Bukan Hidup kita itu bukan milik kita Dan 10% itu kan memang Ini kota segereja atau Gereja-gereja Gue belum ngerti Pertanyaan jual lagi coba Dia bilang maksudnya Ini perpuluhan ini Dia against sama perpuluhan Kalau misalkan gue kasih 10% 90% itu punya siapa Punya gue Atau punya Tuhan juga Kalau punya Tuhan juga Maksudnya gitu ya Buat apa 10% Secara praktis Kalau di gereja Gereja jujur aja kan Pasti butuh operasional Kalau kita ngomong praktisnya ya Dan memang kayaknya Zaman dulu itu 10%nya diberikan kepada Imam-imam yang memang Penghidupannya memang Hidup dari imam aja Gak hidup dari bercocok tanam Dan yang lain Dan 10% itu juga digunakan Untuk memberikan Makan kepada janda-janda Pada waktu zaman itu Memang skema itu dibuat Tuhan Penggunaan praktisnya Untuk itu Terlepas dari konsep Palkitaban dan kealahan Gimana ya Secara skema itu Maksudnya gak buat orangnya Maksudnya gue rasanya Maksudnya Maksudnya Kan orang melayani ceritanya Iya gitu Tapi sekaligus juga Kita itu sekedar Perlambang aja sih Bagaimana kita itu Mengembalikan Apa yang Tuhan udah berkatin kita Kita persembahkan kepada dia Jangan kan 10 ya Seharusnya seluruh hidup kita pun Punya dia Bahkan kalau ikut-ikut Kelas keuangan Kristen Selalu dibilang Kita ini pengelola Manager Yang punya itu Tuhan Jadi 90%nya Termasuk sebenarnya Ya konsep Premis utamanya adalah 100% yang kita punya Pun sebenarnya juga punya Tuhan Iya kan Jadi 90%nya pun Kita juga sebenarnya Pengelola gitu Jadi 10% mah Tuhan Cuma ngetes aja Lu mau gak kasih 10% Nah kalau 10% aja Kita sebenarnya agak berat Ya ada lagi kita bilang Gue mau seluruh hidup Sama Tuhan deh Tapi kan ini Lanjut ke pertanyaan kedua nih Kalau misalkan Saya gak kasih 10%nya Apakah Tuhan Akan mengutuk Dan tidak mau memberkati saya Itu narasi-narasi Sihir yang ada di gereja Biasanya Kalau buat gue ya Narasi sihir Tapi kalau kita mentaati Firman Tuhan Bukan kan juga Tuhan juga punya Janji-janji lainnya Tapi kan gak pasti kaya Tapi tidak pasti kaya Di dunia ini Lagian Tuhan gak Menjanjikan kita kekayaan Kalau lu mengincar kekayaan Dengan ikut Tuhan Lebih baik Gak usah ikut Tuhan Tuhan janjinya damai sejahtera Iya Banyak berkat Berkat betul Kata dia Dia ngomong pertanyaan berikutnya sendiri kan Apakah berkat Ya ada Apakah berkat itu ngomongin Soal uang Identik kekayaan Terus ya enggak lah Tapi kan ada yang ngomong kayak gitu Nah sekarang untuk orang yang punya uang Yang punya sakit yang berat Dia ada di rumah sakit Yang dirindukan apa coba Kesembuhan Kesembuhan bukan uang Kalau dia punya uang Terus tiba-tiba suaminya pergi Dengan yang lain Atau yang dirindukan apa Suaminya pulang Walaupun dia punya uang banyak juga Gak bahagia Tapi kalau misalkan dia gak punya uang Berarti bukan Bukan masalah dia tidak diberkati dong Kalau kayak gitu ya Ya memang dia gak punya uang Mengerti gak maksud Penyebabnya adalah Tidak diberkati Ya bukan berarti karena dia Gak persepuluhan saja Mungkin gak kerja Mungkin kurang bagus pekerjaannya Kalau memang persepuluhan adalah Single factor yang bisa membuat orang kaya Ya semua orang pasti 10% Iya dong 30% Secara narasi baliknya Iya gue kasih 50% dah Iya bener Berarti orang yang kasih persepuluhan adalah Orang yang paling kaya di muka bumi Gini Kan gak gitu Iya bener-bener Ini pertanyaan berikutnya Kalau saya ikut Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus telah menembus dosa saya Apakah hanya agar saya perpuluhan Tentu tidak Lagian gini Apakah Tuhan butuh duit lu? Enggak Gembala yang butuh duit Ada kok begitu sih Beda nih Gitu Kalau kayak gitu Pertanyaannya adalah Kalau misalkan gitu Tuhan Yesus menembus dosa kita Buat kita perpuluhan doang Enggak lah Enggak lah Lagian penembusan dosa Bukan karena Ya ampun Gue selamatin lu ya kenapa Biar lu kasih duit Masa gitu Enggak dong Gitu Kita diselamatkan bukan sekedar urusan duit Itu karena bener-bener Tuhan mengasih kita Menyelamatkan kita dari konsekuensi Yang namanya Kematian kekal itu Kita diselamatkan Nah kalau gitu Berarti perpuluhan itu wajibkan atau enggak Pertanyaan klasik ya Yang sering ditanya Dimana-mana Persepuluhan itu wajib atau enggak Gitu ya Gue sih lebih berat Sudut pandangnya Lu merasa lu mengasih Tuhan atau enggak Kalau lu merasa lu mengasih Tuhan Ya silahkan Jangan kan 10% 20% seluruh hidup lu Kasih Tuhan Kalau di kita Di gereja kita sendiri pun Gue juga gak pernah kan Berkuar-kuar untuk mewajibkan Yang namanya persepuluhan Itu balik ke personal masing-masing Ya kalau kita ngomong Konsep dasarnya adalah Lu memberi Karena lu mengasih Tuhan Buat gue itu aja deh Garis besarnya Kalau mau memberi Tapi nilainya itu Memberilah karena Lebih juga boleh Kurang juga boleh Gue gak pusing-pusingin dah Gak pusing-pusingin Maksudnya dalam artian Konsepnya tuh Jadi istilahnya Kalau lu memberi I want to make sure gitu Lu memberi karena lu mengasih Tuhan Bukan karena pengen kaya Bukan karena pengen kaya Bukan karena ada syarat 10% dan ini gini Enggak Jangan gitu lah Kita memberi untuk Karena kita mengasih Tuhan Gitu aja Jadi 5%, 7,5%, 2,5% Itu enggak masalah Alkitab sih menulis Berarti yang kemarin Indikatornya adalah Kalau lu cinta sama Tuhan Berarti lu kasih Perpuluhan gitu Itu gini-gini ya Kayaknya kita baca Alkitab tuh Konteksnya kan di jaman itu Pada pembaca itu Dan society itu Buat mereka tuh umum gitu loh Istilah memberikan Persembahan 10% Jadi seperti itu Lu mah kayak urunan RW kan kok Maksud gue Iya kan Maybe Sederhananya ya Ya tapi urunan RW kan Kepentingannya banyak nih Tapi ini lebih pergambar kayak Seperti lu ngomong tadi 10% ini kita kembalikan Memang itu secara hak Tuhan Walaupun juga cuman kecil banget 10% ya Tapi Tapi kalau 271T kan 10% nya gede Oh iya juga Tapi buat beliau kecil juga Mungkin kalau 270T Buat kita gede Iya Jadi kayak Lu sadar gak sih Kita kayak lagi Tadi-tadi kita ngomongan Itu kan kayak konsep di jamun dulu Sebenernya pengen diseberangin adalah Lu mengasihi Tuhan gak sih Istilahnya kan gitu kan Dimulai dari mana Pemberian Kenapa itu paling berat Memang sih Kalau di Alkitab sendiri Yesus sendiri bilang Kamu gak bisa menyembah dua Tuhan Satu disebutkan bukan iblis loh musuhnya Mamon Mamon Itu yang mencengkram hati manusia Lagian Salah satu Kalian pernah kutbahin apa belum ya Kayaknya Belom deh kayaknya Jadi salah satu Ini minggu soalnya sering ini kok Udah mas Minggu soalnya sering ada Mamon udah punah Tenang aja udah punah Udah punah Memang Jadi memang antara Tuhan dan Mamon Karena Sebenernya Alkitab sendiri gak Enggak melarang kita kaya Tapi yang jahat kan cinta akan uang Akar segala kejahatan adalah Cinta akan uang Bener itu Uang memang netral Di tangan orang yang oke Uang pasti jadi oke Di tangan orang yang tidak oke ya Di tangan Gep Latte ya Kita gak dapet 5G Kok bisa kesini ya Bagus 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 mas ini ya Aduh Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Berapa lama sih Ini 3 season ya 3 season Tapi season 2 nya Sudah menyaksikan 2 season Kita sudah sampai pada semester 2 Sebentar lagi ya Berarti Umumin dulu kita onsite dong ya Ya kita Segera nih lagi konsepin Kita akan ada onsite juga Habis lebaran tentunya Ini bakal dangerous Dangerous Dan bakal menarik juga pembahasannya Pembahasan-pembahasan yang ngamuk Yang lu bisa dengar di Youtube Atau di platform mana-mana yang gratis Karena kita akan buat berbayar ya Karena apa Mesti berbayar Karena untuk menghidupi Gembala-gembala Yang dari Yang jembatnya 40 60 Yang bukan megachers lah pokoknya Jadi seru sekali Jadi berbayar Ini kacau ini Berbayar itu maksudnya Lebih kecuman filter doang lah Biar gak semua orang bisa masuk Jadi Bayar sekian Dapat minum atau dapat makan Makan Udah happy lah Gak ada mas Gak ada mas Gak ada ya Ya terima kasih lah pokoknya Jangan lupa Terima kasih ya Kalau ada pertanyaan lagi ya Follow IG kita juga boleh Kalau misalnya mau nanya sesuatu Kesana Sebenernya kalau nanya tuh Harusnya membuka sesi Q&A Yang rajin di Instagram pribadinya Harusnya Iya ya Harusnya Ada Q&A Yang lu selalu buka Jadi ada kontennya juga Iya ya Kontennya based on Q&A Ya oke Stugius-stugius ya Jadi lu kalau mau nanya tuh Kesannya kita yang Kesannya tuh kita yang Membawa kebenarannya gitu loh Padahal kagak gitu Padahal iya kan Padahal memang iya Jelas Dalam Instagram kita aja kan Isinya semua kebenaran Iya Punggung kita ada contreng atau gak Kebenaran Kebenaran Udah di contrengnya Aman bos Iya loh kalau Andri nih Lu follow Andri to Inspire Asik Nah itu nanti Harusnya kalau Andri buka Q&A Mungkin bisa tiap hari Satu dua pertanyaan Dan dijawab lewat Via video menurut gue Itu jauh lebih menarik Bisa ya TikTok live atau Instagram Instagram aja Jangan usah live Story aja untuk menjawab Buka story Iya buka story Mau nanya apa Ntar jadi bisa jawab Via Via Valen Via Valen Bukan dong Harusnya Via Della Rosa Gue bingung dong Ini tulisinya apa Via Valen Via Della Rosa Aku tidak tahu Via email kok Kalau bingung Via email Via email Itu Alan Terima kasih Jangan lupa follow IG kita Karena kita akan mungkin Mempublish Onsite-nya itu Di Instagram RajaWalichers Dot ID apa Lupa lagi Kalau IG juga Andre to inspire Aldo to beat you up Jadi Aldo to beat you up Manuel to Manuel will hook you up Udah gitu aja Thank you udah nonton Terima kasih Bye guys Bye Bye Terima kasih telah menonton